Hai guys, welcome back, dead in my life-nya aku di part 57 Hari ini aku beresnya udah kesiangan banget ya, soalnya aku juga bangunnya udah siang Dan seperti biasa ya, kalau beres tuh pastinya aku mulai dari bagian kamar atau bagian kasurnya Dan wajib banget sih buat dikebut-kebut kasurnya supaya bersih dari pasir-pasir Dan supaya kitanya juga nyaman buat tiduran nanti Nah ini kasurnya juga udah mau beres, tinggal aku nata-natain perbantal-bantalannya Dan kerjaan aku ya kalau di rumah tuh yang pastinya gini-gini aja ya, beberesnya juga itu-itu aja Dan selebihnya uring-uringan paling akunya juga sekarang disibukkan buat ngedit video Walaupun kerjaan aku tuh gitu-gitu aja ya kalau di rumah Tapi entah kenapa ya kalau ngeliat rumah rapi, bersih, ditambah wangi tuh Kayak ada nilai plus-nya juga sih buat aku Oke jadi tadi itu aku udah bukain gorden dan jendela kamar aku Dan sekarang ini aku lagi nyapuin lantainya kayak biasa ya Dan seperti biasa ini kalau lantainya udah disapuin dan udah bersih Baru udah aku kembaliin lagi barang-barang yang sebelumnya Aku pindahin keluar kamar sebelum aku mulai beberes tadi Lanjut ini aku mau ngejemurin handuk-handuknya aku sama pak suami Karena kayak enak aja gitu kan Kalau handuknya dijemur di hari panas kayak gini Dan bisa kalian lihat cuaca di rumah aku tuh terik banget Dan emang bener-bener panas banget sih beberapa hari ini Karena udah lumayan lama juga sih gak turun hujan Lanjut ini aku ke bagian ruang tengah aku Dan ini aku mau beresin bagian meja Karena meja ini tuh dari kemarin ya Kalau gak salah belum dibersihin dan diberesin Alhasil hari ini mau aku beresin aja Kayak biasanya aku pindah-pindahin dulu barang-barang diatasnya Lanjut kalau udah digeserin semua barang-barangnya Baru ini aku sapuin pakai kemoceng Supaya debu-debunya pada mingga Baru lanjut aku semprot-semprot dan aku lap-lap mejanya Lanjut ternyata pas aku lagi beberes meja ini Ternyata pak suami aku tuh tiba-tiba pulang Jadi yaudah kita mau makan siang dulu ya Karena pak suami aku tuh bawa nasi bungkus gitu sama es batu Soalnya hari ini aku gak masak ya guys Lanjut aja ternyata habis makan tadi siang Kami tuh ketiduran ya guys Alhasil ini aku lanjutin beberesnya itu udah sore Dan ini aku sapu-sapu dulu Meja TV aku sama TV-nya juga Karena lumayan banyak debunya juga ya Dan ternyata pak suami aku tuh mau bantuin aku beberes Jadi yaudah ini pak suami aku lagi pindah-pindahin Barang-barang entah apa itu ya Oh iya ini tuh kayak kompor minyak Terus ada beberapa pengharum ruangan Dan entah juga gak tau itu barang apa Karena itu barang-barang perintilan punya pak su juga sih Jadi aku kurang tau Dan sebenernya kalau di rumah itu ya Yang paling bersihan dan rapi itu ya suami aku sih guys Soalnya emang suami aku tuh alhamdulillah banget ya Orangnya pembersih, rajin beberes Kayak nyapu rumah, ngepel sampe beberapa kali sehari Jadinya aku ikutan juga sih jadi rajin Padahal aku ini anaknya pemales banget loh guys Lanjut aja ini pak suami aku juga mau nyapuin lantai rumahnya Karena hari ini pak suami aku siang-siang udah pulang Jadinya bisa ikut ngebantuin aku beberes Meskipun tadi tidur siang dulu ya Maklum mungkin dia capek Lanjut ini pak suami aku juga angkatin jemuran handuk Dan dibawa ke dalam karena udah sore juga Dan lanjut aja giliran aku mau sapuin teras depan rumah aku ini Dan lanjut aja karena sore ini pak suami aku mau anterin baju kotornya aku ke laundry Baju kotor yang udah dikumpulin aku kemarin ya Buat kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu video kemarinnya Dan sekalian kita keluar nanti juga mau buang sampah Oke buat videonya sampai disini dulu Thanks for watching Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys